Nama saya Yosef Angginun, Anggi saya membuat film, saya membuat film pendek, membuat film panjang, membuat film dokumenter, membuat film fiksi dan juga saya mengajar untuk sebuah sekolah film di Serpong Saya membuat film sejak waktu SMA, jadi awalnya memang itu adalah euforia besar pas cara reformasi membuat setiap orang itu punya kesempatan untuk membuat karyanya sendiri, membuat statement menggunakan apa yang dia minati menulis atau dalam hal ini saya membuat film Nah selama itu saya berkomunitas di Jogja dan saya membuat beberapa film bersama dengan teman-teman komunitas di Jogja Beberapa film pendek yang memang lebih banyak ditayangkan di festival-festival film Kemudian tahun 2011 saya membuat film panjang pertama saya berjudul Vakansi Yang Janggal dan Penyakit Lainnya Film itu dibuat dengan sederhana, dengan beberapa teman saja Dan ditayangkan perdana di Locarno di Swiss di tahun 2012, satu tahun setelah pembuatannya Dan saya mendapatkan satu penghargaan khusus di Vancouver International Film Festival di Kanada di tahun yang sama, tahun 2012 Terakhir saya paling baru membuat sebuah film berjudul Istirahatlah Kata-kata atau judul internasionalnya Solo Solitude Film tersebut juga ditayangkan di banyak festival di seluruh dunia Di Locarno, di Rotterdam, di Busan Dan beberapa waktu yang lalu mendapatkan penghargaan sebagai film ASEAN terbaik di Bangkok ASEAN Film Festival Pada prinsipnya, selain memimpin sebuah kerja kreatif, seorang sutradara punya pekerjaan besar untuk melihat kondisi dan situasi masyarakat yang sebenar-benarnya Membuat film itu adalah sebuah kerja kolaborasi Jadi tidak mungkin seorang sutradara berdiri sendiri, kemudian berinisiasi sendiri untuk membuat film dengan segala macam kerumitannya Tidak akan pernah punya term sukses ketika tidak ada dalam sebuah kolaborasi Itu tanggung jawab besar untuk membuat film muda di Indonesia Untuk peka bahwa jangan melulu menggunakan narasi-narasi besar Jangan melulu mengulang apa yang sudah diciptakan Ragam kebudayaan, ragam manusia, ragam persoalan harus diwujudkan ke dalam sinema Saya harus bilang bahwa film-film yang sekarang ada di layar-layar sinema di Indonesia itu Kebanyakan film-film yang menggunakan narasi-narasi komersial Jadi narasi-narasi yang muncul, cerita-cerita yang muncul dalam film atau cara bertutur yang muncul dalam film Indonesia Yang kita bisa tonton itu kurang beragam Kalau berbicara mengenai persaingan sebenarnya artinya masih banyak potensi-potensi untuk mengolah cerita yang lain Yang sebenarnya tidak dilakukan oleh para pembuat film Saya mengajar di Universitas Multimedia Nusantara Selain itu di Jogja saya membuat semacam kelompok diskusi Namanya SIMAMAT, diskusi sinema setiap Jumat Film itu tidak melulu dalam proses teknis membuatnya Tapi kita ingin melihat bahwa film ini adalah sebuah upaya juga berrelasi Berhubungan dengan seni-seni yang lain, dengan disiplin ilmu yang lain Selama ini saya selalu membawa beberapa peralatan yang selalu dibawa setiap hari Ada tentu handphone, kemudian ada kamera dan laptop Laptop yang simple Membuat catatan-catatan atas foto atau membuat catatan-catatan atas ide Membuat naskah sederhana di tempat-tempat yang mungkin bisa jadi tempat-tempat yang tidak terduga Angkringan, karena ibu saya punya angkringan Coffee shop Marilyn Monroe Saya tidak pernah cukur kumis, saya selalu memotong dengan gunting Karena kalau dicukur kak cicak nanti Masih kurang ketik Stikers Sepeda atau motor? Sepeda motor Terima kasih 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 Terima kasih